Polri menggelar penanaman seribu pohon mangrove yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, Rabu 23 Agustus 2023. Polres Palopo dipimpin Wakapones Kompol Ridwan melaksanakan penanaman seribu pohon mangrove di pantai Pasir Putih, Kelurahan Salekowe, Kecamatan Warakimur, Kota Palopo. Dengan tema polri lestarikan negeri, penggijauan sejak ini, kegiatan ini diawali apel yang dipimpin langsung Wakapol Respalopo. Penanaman pohon yang dilakukan personel Polres Palopo ini sebagai upaya menjaga kelestarian alam, khususnya dalam mempindari abrasi di pasir pantai yang dapat mengganggu ekosistem laut. Kota Polres Palopo mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan serentak se-Indonesia dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh polri untuk menjaga kelestarian alam yang ada di daerah pantai. Kegiatan kita dari hari ini, dari Polres Palopo melaksanakan kegiatan penanaman seribu pohonan. Dalam hal ini pohon mangrove di wilayah pantai timur, oleh Bombo. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka HUT R378, di mana kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di 34 folda jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini bagaimana masyarakat kita himbau untuk peduli akan lingkungan, peduli melestarikan lingkungan, di mana lingkungan ini adalah salah satu modal utama bagi kita, manusia yang hidup di dunia ini, untuk menjaga kelestariannya, yang akan masuk kepercayaan darah, ekosistem laut, kemudian... Sementara itu, pemerintah Kecamatan Waratimu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Palopo. Sementara itu, pemerintah Kecamatan Waratimu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Palopo. Menurut Kecamatan Waratimu, aksi peduli lingkungan tersebut merupakan bukti sinekritas antara Polri, TNI, dan pemerintah. Memang perlu ini, apa namanya, sinekritas antara Polri, TNI, dan pemerintah kota, Bagaimana, kalau bukan, apa namanya, mengejauhkan kegiatan hidup, yaitu penelaman kuala mangrove di pantai Labombo ini, untuk menjaga, apa namanya, ekosistem laut, atau biota laut, dan seketus menjadi, apa namanya, penahan ombak di daerah pantai Labombo. Selain personil Polres Palopo, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bayangkari Cabang Palopo, unsur TNI, serta perangkat pemerintahan di Kecamatan Waratimu. Sulcikri mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.